ya kembali lagi di channel bagas sling ya di video kali ini kita akan membahas perbedaan tentang isu core dan hardcore ya guys jangan berlama-lama langsung kita simak saja pembahasannya cekidot ya isi core apa sih itu isi core hari artinya aja ya guys kata isi yang berarti Santa dan core biasanya kata ini terdengar di musik undercore seperti metalcore hardcore rapcore dan greencore nah jadi intinya isi core adalah musik yang easy listening dan terdapat unsur musik kerasnya nah ya musur masih ada popnya masih ada ngeroknya is pokoknya pop yang ngerok lah gitu Oke tapi musik ini masih tetap enak didengar dan untuk metalhead awam saya menghancurkan satu peknya adalah mendengarkan musik isi core sangat yang terlalu keras musik ini dulu aja bertahap ya guys hahaha dan isi core sendiri enggak seperti musik underground lainnya mereka lebih banyak menggunakan clean vokal ada ada juga isi core yang menambahkan farge cream di lagunya seperti ini Cun isi core sendiri berkema dari awal tahun 2000an guys band pertama yang memperkenalkan musik ini adalah new for glory meskipun band ini masih mengandung aliran pop-punk tetapi hawa-hawa musik isi core berkembang di lagu mereka dan inilah band yang mengandung aliran isi core seperti four years strong new for glory cung no Captain Chang dan a day to remember ya yang selanjutnya ada hardcore di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu musik hardcore dari GGS gini ya hardcore itu punya adik yaitu namanya isi core atau pop-punk dan mereka punya amak yang namanya pang paham sampai sini oh akhirnya oke lanjut jadi yang membedakan itu si kakaknya hardcore ini keringnya lebih ekstrim suar distorsinya lebih tebal lebih serem untuk vokalnya sendiri hardcore ini lebih gahar lebih serem ya vokalnya ya gitu scream cuma tidak seberapa melengking oke dan untuk tempohnya sendiri si hardcore ini lebih cepat kayak ya gitu ya gitu lagi lebih enerjik lah gitu ya hahaha hahaha dan untuk liris sendiri isi core tahu saya ya liriknya ya agak mellow ya guys agak gaul gaul lah seperti tentang percintaan tiada lagi tunanya kau menangis galam merana happy tentang jatuh cinta dan biasanya motivasi juga dan ada juga biasanya untuk sahabat dan untuk si kakaknya sendiri ini si hardcore, liriknya biasanya mengisahkan tentang kebebasan berpendapat mengkritik pemerintah perang dan biasanya juga melawan apara, he he biasanya sih, tau sayanya itu ya di Indonesia sendiri punya musik musik hardcore ini seperti juruji jaring, orec dan masih banyak lagi sih ya guys, dan itulah perbedaan antara easycore dan hardcore, semua ketahuan saya ya ya, bila ada yang salah bisa atau kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klip subscribe like dan share sampai jumpa guys bye